Hai diketahui sebuah segi 4 dengan titik koordinat a-1-1 titik koordinat b-nya min 1,3 titik koordinat c 3,3 dan titik koordinat d 3,1 segi 4 abcd akan dicerminkan oleh garis Y sama dengan X sehingga didapatkan bayangan segi 4 a aksen b aksen c aksen dan d aksen yang ditanyakan adalah gambarlah segi 4 abcd dan bayangannya kita gambar terlebih dahulu yang pertama titik a-1,1 kita gambar kita berkitik disini A kemudian titik B-nya min 1,3 disini B titik C-nya yaitu 3,3 di sini C kemudian titik D-nya 3,1 disini titik D kita sambungkan garis sehingga menjadi segi 4 kemudian kita akan buat cerminnya yaitu garis Y sama dengan X kemudian kita buat A aksen A aksen berkoordinat 1,1 negatif 1 di sini A aksen kemudian B aksennya yaitu 3,1 disini B aksen kemudian C aksennya masih sama karena dia berada di cermin kemudian D 1,3 dia berada di sebelah sini D aksen tinggal kita sambungkan garis segi 4 bayangannya sehingga menjadi segi 4 hasil bayangan dari A, B, C, D 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 A, B, C, D